Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ramai-ramai menjual gagasan terbaiknya demi menarik suara publik. Bukan sekadar intrik, setumpuk persoalan negeri kini menanti solusi para elit politik. Dua PR besar masih mencari jalan keluar. Ya, ekonomi dan penegakan hukum. Termasuk kasus korupsi pejabat negara yang tak kunjung kelar. Lalu, apa saja gagasan besar yang telah disampaikan para baca pres? Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki 17 program prioritas dan 8 program cepat. Di antaranya, mencapai suasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia. Memberantas angka kemiskinan, serta memberantas korupsi. Membangun rumah murah untuk masyarakat desa. Mereformasi politik, hukum, dan birokrasi turut jadi program prioritas. Prabowo juga memiliki sejumlah program cepat. Salah satunya memberi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah. Serta membantu gizi ibu hamil. Sementara itu, baca pres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memiliki 6 pilar strategi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yakni pangan, lingkungan, digital, energi, penegakan hukum, dan pendidikan serta kesehatan. Gagasan Ganjar Pranowo meliputi stop ekspor pangan. Hapus kemiskinan hingga nol, serta memaksimalkan ekonomi hijau dan biru. Penuhi kebutuhan kesehatan anak sejak dalam kandungan hingga jenjang pendidikan, demi mengurangi angka pengaguran. Ganjar juga berjanji memperkuat 3 pilar hukum, KPK, kepolisian, serta kejaksaan, dengan melipat gandakan anggaran. Gagasan Ganjar menaikkan gaji guru hingga 30 juta rupiah pun mencuri perhatian publik. Anis Rashid Baswedan, calon presiden yang diusung Nasdem PKB dan PKS, menjanjikan kesetaraan akses fasilitas dasar dari anak dalam kandungan ibu hingga lahir. Lalu menciptakan 14 kota pusat perekonomian demi pemerataan ekonomi. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini juga memiliki gagasan memperbaiki tata kelola kebutuhan dasar, termasuk memerangi mafia pangan. Di bidang hukum, Anis menjanjikan independensi KPK dengan mengembalikan KPK seperti sebelum revisi peraturan tahun 2019. Untuk mengetahui lebih detail gagasan dan visi misi Baca Pres Ganjar Pranowo, kami pun mewawancarai Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar. Bang Deddy, Capres Ganjar Pranowo di sektor ekonomi mempunyai gagasan untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0 persen. Bahkan, ya mengatakan akan menaikkan gaji guru hingga 30 juta rupiah per bulan. Apakah ini realistis menurut Anda? Sebenarnya Mas Ganjar ingin menarik perhatian kita, bahwa sebenarnya kalau kita fokus, pemerintah itu fokus pada agenda besar tertentu, maka bukan tidak mungkin dicapai. Program utama dari tujuh program Indonesia emasnya Mas Ganjar itu kan pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pendidikan. Pendidikan yang memampukan anak-anak kita itu, angkatan kerja kita itu menjadi anak muda, angkatan kerja yang produktif. Sehingga tentu untuk bisa mencapai ini kan gurunya, infrastruktur dasarnya kan harus diperbaiki. Ketika ditanya Mas Ganjar mengatakan, seharusnya di Indonesia gaji guru itu 30 persen, bukan nanti saya akan membuat gaji guru 30 juta, kan enggak ngomong gitu Mas Ganjar ya. Jadi itu kan memberikan aksentuasi pada pentingnya kesejahteraan guru, sehingga mereka bisa mengajar dengan baik, sehingga anak-anak kita itu juga bisa dididik dengan baik. Itu sebenarnya maksudnya Mas Ganjar. Peningkatan ekonomi dan juga investasi ini juga tak jarang berbenturan dengan masalah sosial, dengan masyarakat, terkait wilayah, seperti yang terjadi di Rempang Kepulauan Riau, dan Ganjar Prado punya pengalaman di Jawa Tengah, di Desa Wadas. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, tentu yang pertama dulu adalah adanya regulasi yang jelas. Ya, ada regulasi yang jelas. Dan konsisten diterapkan. Karena menarik kepentingan, benturan kepentingan antara investasi, pemerintah dengan masyarakat itu sangat potensial terjadi. Tetapi kalau ada prakondisi yang baik, ada peraturan yang jelas, ada konsistensi pelaksanaan, ada kolaborasi, ada prakondisi, ada simbiosis mutualism antara investor dengan pemerintah, dengan masyarakat, hal-hal seperti itu akan terindarkan. Oke, ini kan juga berkelindan juga dengan masalah hukum, Bang Deddy. Dalam beberapa kesempatan, Ganjar Prado mengatakan akan menaikkan atau melipat gandakan anggaran untuk aparat penegak hukum. Bagaimana konkretnya? Kenapa penting anggaran aparat penegakan hukum ini ditambah? Karena itu sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sangat mempengaruhi berbagai persoalan dan dinamika yang ada, termasuk persepsi investor, kemudian kemudahan berusaha, dan segala macam yang sangat kita butuhkan. Jadi tidak bisa dihindari, memang harus tidak saja ditingkatkan anggarannya dalam sisi penegakan hukum. Tapi bagaimana sistem penegakan hukum itu, bagaimana perangkat yang dibutuhkan, bagaimana sarana-prasarananya, bagaimana akuntabilitasnya, semuanya juga akan harus serta-merta juga... Oh, bukan dong. Tidak, tidaklah. Pasti itu adalah holistik. Sama dengan tadi soal guru. Ternyata ada sistem yang harus diperbaiki dong? Pasti dong. Pasti harus selalu ada yang dievaluasi, ditingkatkan, diperbaiki. Itu kan pasti tidak ada yang 100% terus menerus, apa namanya, pasti akan semakin baik tanpa ada evaluasi. Kami pun menemui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bertanya lebih jauh tentang program dan janji Baca Pres Prabowo Subianto. Mas Habib, dalam beberapa kesempatan, Prabowo Subianto sudah menyampaikan programnya. Dalam aspek ekonomi, juga disampaikan salah satunya yang paling sering diucapkan Prabowo Subianto di pidatonya, yang termasuk dalam 8 program cepat, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah dan juga susu gratis untuk anak sekolah. Sebelum kita breakdown sampai ke persoalan teknisnya, kita lihat prinsipnya dulu. Apa yang menjadi concern kita selama ini adalah stunting. Stunting gimana itu sangat menentukan kualitas SDM kita. Bagaimana masyarakat kita, daya pikir, daya kerja dan lain sebagainya haruslah unggul. Unggul itu artinya tidak boleh stunting, dia harus bergizi cukup. Nah, gizi cukup itu analisa kami adalah karena harus kita paksa dengan program yang memang dibuat oleh pemerintah. Yaitu makan siang berkualitas ya, gratis. Ya, makan siang untuk anak-anak ya ini. Ya, memang dari kecil membutuhkan itu. Lalu susu. Nah, kita ini kan tingkat konsumsi susu mungkin cukup rendah. Ya, setar golong rendah. Bahkan dibanding negara-negara sekitar, Malaysia, Singapura, ya. Mereka pagi sarapan susu, kita teh manis saja, teh tawar saja kadang-kadang sudah bersyukur kan ya. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Apakah realistis? Sangat realistis. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Kalau mengandalkan food estate, sebenarnya food estate sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan itu dipercayakan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun banyak pihak yang mengatakan food estate itu justru gagal. Ya, bahkan ada yang pihak mengatakan, sempat mengatakan food estate itu adalah kejahatan lingkungan. Which is nonsense, ya. Jadi, itu kan yang baru berjalan itu kan prototipe yang diinisiasi Kemenhan. Dan belum ada satu rupiah pun APBN yang dikelola oleh Kemenhan terkait food estate ini. Jadi, dikatakan gagal dari mana ini program. Jadi, kan sudah prototipe. Dan saya pikir kalau Anda lihat di berbagai negara, ya. Ini memang tidak gampang. Yang menjadi lahan untuk food estate itu kan harus dikondisikan terlebih dahulu. Itu di banyak, apa namanya, banyak lokasi, informasi yang kami dapat sudah mulai berhasil. Jadi, kan ini kan baru beberapa tahun, ya. Baru beberapa tahun. Oke, kita bergeser ke masalah pemberantasan korupsi, Mas Habib. Kalau di program cepat, Papar Bro yang ada 8 itu tidak tercantum sebenarnya pemberantasan korupsi. Kenapa tidak buru-buru, gitu. Jadi, kini pemberantasan korupsi itu kan program yang harus berkesinambungan, ya. Dan kita lihat sekarang, ya, terlepas berbagai macam kritikan. Tapi, pemberantasan korupsi kita sekarangnya ada perkembangan signifikan di jamannya Pak Jokowi. Which is, di masa sebelumnya menurut saya kurang-kurang dimaksimalkan. Di era ini, luar biasa. Berbagai macam kritikan, misalnya terhadap pimpinan KPK, ya, kepada macam konflik dan lain sebagainya. Tetapi, tiga hal tersebut berjalan secara simultan. Tapi, menterinya yang korupsi banyak juga, Pak. Nanti dulu. Edukasi, kemudian pencegahan, penindakannya signifikan. Oke. Termasuk yang ada bilang, penindakan ternyata tetap berjalan. Penindakannya nggak berhenti. Bahkan ada menteri yang masih korupsi, ya. Ditangkap, ya, lalu diproses. Ya, namanya fenomena oknum kan di mana saja ada. Dan kapanpun nggak akan selalu ada. Ada nggak kabinet yang nggak ada menterinya korupsi? Dan sekarang, jelas Pak Jokowi tegas. Siapapun menteri yang korupsi, siapapun pejabat yang korupsi, nggak ada ampun. Silahkan ditindak, silahkan diproses secara tegas oleh aparatur pendekat hukum. Kami juga menggali lebih dalam visi-misi serta gagasan Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan lewat Sudirman Said, jurubicara badan pekerja Anies Muhaymin. Mas Anies bilang, dia akan membuat lapangan pekerjaan yang tidak tersentralisasi di DKI Jakarta. Seperti apa konkretnya dari Anies Baswedan? Pak Anies punya pengalaman lima tahun memimpin Jakarta. Dan Jakarta seperti menjadi tumbuhan dari banyak sekali harapan-harapan masyarakat. Dan karena itu beliau punya visi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kesempatan untuk ekonomi, untuk pekerjaan, untuk karir itu tersebar, tidak hanya di ibu kota gitu. Karena itu idenya adalah bagaimana membuat pusat-pusat pertumbuhan merata di seluruh Indonesia yang itu merupakan gabungan antara kotanya yang kuat, kotanya yang maju, tapi juga desanya ikut menjadi penopang dari pertumbuhan kota itu. Pak Sudirman, pembangunan dan investasi tak jarang berbenturan dengan masalah hukum dan juga masalah sosial. Kita baru saja mengalami kasus di Rempang, Kepulauan Riau. Tapi sepanjang perjalanannya, di 2019 ada kasus di Sunderagung, ada kasus Jakarta International Stadium. Bagaimana ke depannya jika terpilih Anies Baswedan menghindari hal-hal seperti ini terulang kembali? Tidak ada pembangunan yang tidak punya dampak sosial itu betul. Tapi Pak Anies selalu menekankan sebetulnya kalau polisi itu susunan atau caranya mengelola adalah mulai dari benefit bagi masyarakat, ada atau tidak. Yang kedua, apakah ini memenuhi rasa keadilan? Yang ketiga, soal kelayakan atau operasionalisasi. Nah, dalam kasus Rempang, bila satu investasi yang tujuannya adalah untuk memahulkan masyarakat, tapi kemudian menimbulkan penderitaan, itu pasti ada yang salah. Jadi, salah satu perubahan yang sering ditanyakan masyarakat adalah apa yang mau dirubah. Antara lain, cara mengelolanya. Programnya mungkin boleh plus minus kurang lebih sama, tapi cara mengelolanya lebih menyentuh aspek-aspek keadilan bagi masyarakat. Kita bicara janji Anies Baswedan soal hukum, Pak Sudirman. Di poin terakhir, ia mengatakan akan mengembalikan komisi pemberantasan korupsi seperti sebelum revisi undang-undang. Ini seperti apa nantinya? KPK mendapat tempat khusus karena KPK pernah mengalami prestasi gemilang, yaitu ketika dipimpin oleh orang-orang yang punya integritas tinggi, punya kompetensi tinggi, dan juga ketika pemerintah itu tidak ikut cawe-cawe. Nah, kita mengalami dua pukulan sekaligus. Pertama, undang-undangnya direvisi, sehingga mengalami pelemahan secara kelembagaan. Yang kedua, kebetulan ketemu dengan pemimpin yang sekarang sudah terbuktikan, banyak sekali isu-isu yang menyangkut integritas. Nah, dua pukulan itu membuat KPK menjadi sangat lemah. Pemimpin itu tidak saja berkewajiban mendeliver program, tapi juga memberikan contoh bagaimana cara-cara bekerja dengan baik, dengan menjaga integritas dan menjaga terbebas dari konflik kepentingan. Saudara, dibalik adu gagasan, ada harapan yang dititipkan oleh masyarakat. Lalu bagaimana para ahli menanggapi gagasan yang dijual untuk menarik suara pemimpin? Kita nggak usah melihat sosoknya dulu deh, kita lihat rekam jejaknya. Dalam rekam jejaknya sudah menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi dan menyelesaikan pelanggaran hambran. Ada program yang benar-benar anak-anak muda bisa usaha-usaha sendiri juga. Jadi kan yang kita tahu jumlah entrepreneur di Indonesia 3 persen, 4 persen doang. Kalau di negara-negara maju ada belasan persen, 10 persen. Jadi ya aku sih lebih pengen ke situ sih mbak, jadi banyak teman-teman yang partisipasi. Kalau pemerataan ekonomi, ya dengan adanya yang IKN itu sih menurut aku jadi salah satu cara untuk meratakan perekonomian ya, perihal hukum ya. Yang pasti sih harapan aku bukan cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, tapi rata sih. Kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya memang itu memang ibaratnya dari kalangan pejabat, ya memang harus ditindak secara tegas juga lah. Kemarin yang itu ya penggusuran sama ini soal sembarangan pangan ya, yang sekarang itu yang harus diperkuat soalnya musim marau juga, ini ya ke depannya juga nggak ngerti, apalagi suruh makan ubi lah. Nah, itu sih kalau masalah hukum, ya kalau bisa koruptor dihukum seberat-beratnya. Saudara, masalah ekonomi dan penegakan hukum adalah sejumlah PR bangsa yang harus diselesaikan para calon pemimpin nanti. Janji-janji para calon presiden pun harus dikritisi. Kami akan ajak Anda untuk mengkritisinya dengan para ahli. Kami pun bertemu pakar hukum tata negara di Fitri Susanti mengkritisi seberapa realistis janji para baca pres menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Bapak Bibip, dari tiga baca pres sudah memaparkan janjinya di awal. Tapi sudah banyak yang mengarah ke beberapa sektor. Salah satunya adalah masalah hukum. Masing-masing baca pres punya janji berbeda. Prabowo Subianto mengatakan akan menaikkan gaji APH sebagai upaya penanggulangan hukum. Saya melihat sebenarnya ini tidak realistis juga ya dari segi anggaran itu tadi tuh. Karena penegakan hukum itu tidak hanya soal gaji, tapi juga soal fasilitas dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, kalaupun nanti anggaran dinaikkan, ada masalah juga nih dalam soal korupsi di tubuh aparat penegak hukum sendiri yang kita sudah bisa lihat banyak ya perkara belakangan ini menyangkut oknum-oknum kepolisian maupun oknum jaksa. Di baca pres lain, Ganjar Pranowo mengatakan akan memperkuat KPK. Anies Baswedan mungkin lebih ekstrim lagi. Dia ingin mengembalikan KPK sebelum ada revisi undang-undang KPK kemarin. Mereka, dalam arti presiden nanti siapapun yang akan terpilih, kita belum tahu. Tapi ini memang sesuatu yang harus dilakukan. Supaya pembelasan korupsi balik lagi seperti dulu, paling tidak, KPK-nya harus dikembalikan seperti dulu, sebelum revisi 2019. Nah misalnya berarti tidak ada dewas, kemudian pestafnya itu semua bukan ASN. Karena kan yang bikin banyak orang bagus dipecat waktu itu tes ruasan kebangsaan, karena mereka ganti status jadi aparatur sipil negara. Terus juga misalnya tidak boleh memberikan SP3 dan banyak hal lainnya. Ya yang paling urjin sebenarnya masalah pembelasan korupsi dan juga hak asasi manusia. Kita nggak usah melihat sosoknya dulu deh, kita lihat rekam jejaknya. Apakah mereka bertiga itu dalam rekam jejaknya sudah menunjukkan konsistensi dalam pembelasan korupsi dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Bahkan kalau mereka pernah melakukannya atau turut serta melakukan, berarti rekam jejaknya sudah buruk tuh. Dan artinya tidak layak untuk dipilih. Kami pun mewawancarai Bima Yudistira, Economic Center of Economics and Law Studies, untuk mengulik gagasan para baca pres di sektor ekonomi. Oke Mas Bima, kita ada tiga baca pres di 2024 ini, dan ketiga-tiganya sudah menjabarkan beberapa visi-misi dan janji-janji mereka, khususnya di bidang ekonomi. Kalau dari baca pres, Ganjar Pranowo mengatakan stop ekspor, menargetkan kemiskinan nol di Indonesia, implementasi ekonomi hijau, ekonomi biru, kira-kira dari seluruh janjinya Ganjar Pranowo ini realistis nggak sih Mas? Baca pres ya, Ganjar Pranowo itu kan problemnya adalah pada soal bagaimana cara mencapai. Jadi semua tujuannya kan bagus, misalnya bicara transisi energi, tapi bicara misalnya transisi energi kan perlu didetailkan. Begitu juga nggak janji-janji yang seolah-olah mendorong misalnya adanya anggaran yang lebih besar untuk guru, gaji guru, apakah dengan kondisi APBN sekarang mampu menggaji guru sebesar itu. Soal kemiskinan yang 0% itu mungkin melanjutkan juga dari apa yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi, tetapi tantangan kemiskinan itu pun juga kita bisa lihat. Misalnya di Jawa Tengah, masih banyak orang-orang miskin. Kantong kemiskinan salah satunya di Pulau Jawa ya ada di Jawa Tengah. Prabu Usbianto tidak kalah populis, dia mengatakan ada makan gratis untuk anak sekolah, susu gratis, penjangan ibu hamil, bahkan menaikkan gaji ASN dan perangkat-perangkat lainnya. Jumlah anak TK, siswa TK, sampai dengan SMA itu kan setidaknya 58 juta orang. Ya tinggal dikalikan aja rata-rata misalnya. Berapa jumlah makan gratis yang akan dibagikan. Beberapa studi menyebut angkanya sampai 266 triliun rupiah. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah demi misalnya mewujudkan janji-janji populis tadi, dia harus mengorbankan program-program lainnya? Ya untuk Anies Baswedan sebenarnya sebagian justru replikasi ya dari program-program yang ada di DKI Jakarta ingin dinasionalkan. Jadi belum ada program-program yang disebut sebagai narasi perubahan itu belum terlihat. Baru menyajikan permasalahan-permasalahan di luaran. Jadi belum ada program yang konkret, saya kira, baru permasalahan luar. Kemungkinan besar banyak program-programnya masih ingin disesuaikan dengan cawapresnya ya. Yaitu Cak Imin, dan juga mungkin nanti kita akan lihat lebih detail ketiga pasang calon ini pada saat penyampaian visi-misi di KPU. Baru publik bisa mencerna sebenarnya program aksinya seperti apa. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini saudara. Jangan lupa, Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.